Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padlegapet channel Channelnya orang banjar Guys ya hari ini adalah hari Senin tanggal 12 Juni tahun 2023 Seperti biasa aku mau bikin konten terbaru buat kalian semua Para penggemar aku di Padlegapet channel Tapi sebelumnya aku minta tolong sama kalian Untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys Please please banget ya Karena satu subscribe dari kalian Sampai terbang untuk perkembangan dan kemajuan channel aku Agak channel aku semakin harinya semakin sukses Viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia Maupun seluruh dunia Semua itu berkat bantuan kalian ya Berkat bantuan kalian Yang sudah subscribe buruan tonton videonya Karena sudah terpatu Dan yang belum subscribe dulu sekarang Aku tunggu kebaikan kalian Aku tunggu kebaikan kalian Oke, terima kasih Jadi ya guys ya Hari ini adalah Malam ini Pukul 22.00 Lewat 00 Aku Lagi gelisah Lagi galau Karena apa guys ya Nggak bisa tidur pokoknya Aku ingin sedikit cerita ya guys Jadi besok itu Jadi besok itu adalah hari bersejarah bagi aku ya Hari yang aku tunggu-tunggu juga ya Sebagai mahasiswa Tidak lain kalau bukan Tidak lain kalau bukan Besok adalah perayaan Upacara wisuda Ke 115 Universitas Negeri Semarang Dan Alhamdulillah Aku sebagai Terdaftar sebagai Salah satu peserta wisudawan Di sana nantinya Untuk hari pertama Dan pada tanggal 13 Juni nanti Pukul 7 Sudah stand by Di depan Gedung Atau auditorium Profesor Uyadno Ya Atau itu tepatnya Samping Gedung Rektor Universitas Negeri Semarang Nah ya Di depan aku ini Ada goodie bag ya Atau tas Nah tasnya logonya itu Ada Kokma Unes ya Kami ada karena Anda Weh Nah ya guys Seperti ini ya Nah Nah kokma unes ini ya guys ya Itu merupakan ya Panitia Dalam Penyewaan Atau pembelian Toga Wisuda Dan peralatan Baju-baju Untuk Wisuda Kebetulan Aku itu Sedang menyewa Peralatan Wisuda Di Kokma ini Gitu ya Gimana kalau kita Unboxing saja ya Tas yang Ini ya Goodie bag ini ya Isinya apa saja ya Dan Bagaimana Bentukannya Yuk kita Apa Lihat Dalamnya ya guys Sambil-sambil Kita bercerita Sebelum besok Besok hari Besok pagi Aku akan Merayakan Hari kemenangan Aku sebagai Mahasiswa Yakni upacara Wisuda Yang ke 115 Universitas Negeri Semarang Ya guys Unes Universitas Negeri Semarang Ya Universitas Negeri Semarang Conservation University Gitu Kita Kita ambil aja Guys ya Ini Dengan bangga Aku ya Yes ya Meng Mengakui Bahwasannya Aku adalah Mahasiswa Unes Gitu ya Nah selain goodie bag ini Aku juga ada Persiapan ya guys Jadi persiapan Bajunya besok Untuk dalamannya Ya Ini Bajuknya meja Warna putih Ya Loreng-loreng Biru Ya Biru Merah Gitu ya Dan celana Bahan Ini ya Ini nanti besok Jaga-jaga Aku besok pagi Ini ya guys ya Persiapan besok pagi Untuk aku menjelang Detik-detik menjelang Aku Wisuda Oke langsung saja Kita Unboxing saja Guys ya Isi goodie bag ini ya Bangga banget ya guys Bayangkan ya Aku bisa Menyelesaikan Studi Di UNES ini Hanya jangka waktu Satu tahun Setengah Ya Dan Aku mendapatkan IPK 3,93 Alhamdulillah Dan aku berada di Pakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Atau Magister Hukum Universitas Negeri Semarang Dan Detik-detik Besok-besok Besok Adalah Detik-detik Aku mendapatkan Gelar MH Padlian sah MH Cinta Tangga ya guys Dan ini Aku persembahkan Untuk Pertama-tama Kepada Allah SWT Karena sudah Memberikan Semangat Bagi aku Kerja keras Bagi aku Juga Pokoknya mental Yang kuat Dalam Menghadapi Semua Tantangan Dari dosen Dan akhirnya Di ACC Dan akhirnya Bisa menyelesaikan Sidang dengan baik Baik sidang Sebuah Maksud Sidang Tertutup Dan mendapatkan Nilai Tesis Tesis yang A Terus yang kedua Aku persembahkan Kepada kedua orang Aku Karena sudah Dengan Kerja kerasnya Membagi Sebagian Rejeki mereka Untuk biaya Hidup aku Dan juga biaya Perkulihan aku Hingga aku Menyelesaikan Kuliah ini Dengan Tepat waktu Bahkan Lebih cepat Daripada Seharusnya Biasanya S2 itu Dua tahun Ini aku Setahun setengah Dan berikutnya Kepada Saudara-saudara aku Dan Orang-orang yang Membantu aku Baik itu Dosen aku Dosen pemimpin aku Kaprodi Dekan Dan lain-lain Sebagainya Oke langsung saja Kita unboxing ya Isinya Dan ini Adalah Topi Topi Toga Topinya Ini topinya Biasanya Ulala By the way Aku maksudkan Ini ukuran S Ukuran S Jadi Ini Pas dengan Badan Aku Topi ini Nanti cocok saja Di kepala aku Ya guys Lumayan Kepala put Lu main Agak besar Sedikit Oke Dan ini adalah Baju jubahnya Ya guys Nah Baju jubahnya ini Ukuran S Nah ini ada Kelisannya Penukuran S Ya guys Si Supplier Dan General Nah Langgar dalam Nomor 57 Kudus Blah 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 Dan ini ukurannya S Ya Aku Aku Sengaja Milih S Ya guys Karena Biar aku Selimpit Di Badan aku Ya Kan badan aku Kecil ya guys Aku gak berani milih M ya Takutnya nanti kebesaran Dan aku memang biasa milih S ya guys Dalam pembelian baju Dan sebagainya Dan ini adalah ya Selempang yang ada di bagian leher ya Nah ini atau pasca Untuk Diones itu Selempang yang di bagian leher Itu warna hitam kuning Kayak gini ya Tunggu sabar Aku pengen pakai ini ya Besok ya Jangan sangat pedenya aku pakai ini gitu ya Alhamdulillah ya Terpakai juga Sekali Jadi ketagihan gitu guys ya Untuk Kuriah gitu Yang dicari itu adalah ya Perayaan wisudanya ini ya Dan ini adalah ya Samir Dan juga ini Kalung Yang nantinya di dalam sini adalah Bertuliskan komlut Tuliskan komlut ya di dalam sini ya guys ya Alhamdulillah ya Komlut ya Enggak aku buka ya guys Karena aku pengen masih original-original gitu lah ya Aku gak pengen ngebuka dulu ya Pengennya seperti ini ya Ini ada Tulisnya komlut di dalam kain ini ya Meskipun aku bukan wisudawan terbaik ya Di jurusan aku ya Karena masih ada temanku yang Lebih tinggi nilainya daripada aku Untuk besok itu Untuk jurusan hukum Ada S2 nya ada Sembilan orang yang di wisuda Termasuk salah satunya aku ya Dan ini adalah ya Gantungan kunci ya Dapat gantungan kunci juga ya dari UNES Cantik ya guys Gantungan kunci Oke Next ya Kita Unboxing Lagi Dan ini ada Surat ucapan ya Happy graduation Happy graduation ya Semoga pencapaian yang diraih saat ini Akan semakin baik di masa depan Dan bermanfaat untuk orang lain Have a nice day and happy graduation Nah ini ya Dan ini dipersembahkan oleh Kogma Terima kasih Kogma Terus juga Apalagi ya Isi di dalam tasnya Oh ya ini ada undangan ya guys Nah ini Undangannya Sebenarnya undangan ini kan Diperuntukkan untuk Keluarga ya guys Berhubung Aku ini orang luar pulau Aku berasal dari profesi Kelimata Selatan Kabupaten Hulusunga Tengah Kota Berabai Yang mana ini kabupatennya itu Jarak dari kabupaten aku Ke bandara itu Kurang lebih 6 jam Perjalanan darat Tidak memungkinkan Bagi keluarga aku Untuk berangkat ke Jawa Karena faktor Pertama Mungkin jarak yang jauh Terus yang kedua Faktor ekonomi juga Yang ketiga mungkin faktor kesibukan Dan yang keempat Mungkin faktor-faktor lain Dan ya Aku memutuskan Tidak apa Mereka Tidak datang Menghadiri wisuda aku Tapi mereka bisa kok Menghadiri wisuda aku Melalui via online saja Kan disiarkan secara Live juga di Youtube Jadi mungkin mereka Dari jarak jauh pun Masih bisa melihat Kalaupun mereka mau Melihat di Youtube Tapi yang penting Aku sudah bahagia Meskipun mereka tidak hadir Ke perayaan wisuda Yang aku tunggu-tunggu ini Doa dari mereka pun Aku sudah sangat bahagia Sangat senang Dan aku sangat berterima kasih Terima kasih kepada keluarga ku Pertama untuk mamaku Ayahku Mamaku Haji Ayahku Haji Sarkawi Almarhum Dan ibuku Haji Siti Rukayah Yang sudah memberikan Kebahagiaan yang biasa Melahirkan aku Dan juga membuat Cita-cita aku Menjadi orang yang Seperti inilah Berpendidikan lah Terima kasih banyak Dan ini ada Nemptek ya Nanti Nama kita ditempel disini Mungkin ini saja ya guys Bye Bye